Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung kembali dalam program Malming bareng Peter. Ada dua pertanyaan yang akan saya jawab terkait pertanyaan teman-teman tentang Om Peter enggak capek nih ngerjain streaming yang hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Pertanyaan jawabannya adalah saya enggak pernah capek untuk ngerjain program-program seperti ini. Nah rutin banget kan? Terus apa yang melatar belakangi sampai saya masih tetap bertahan sampai dengan detik ini? Jawabannya adalah karena teman-teman masih ada yang senang nonton program ini. Selama masih ada satu dua orang yang masih nonton berarti buat saya masih ada orang yang membutuhkan ilmu yang sharing melalui program-program Malming bareng. Nah apalagi malam hari ini ada 21. Wah malu kali ini rekod nih malam Malming bareng Peter, malam bareng Peter ini ada 21 yang sedari. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Senang banget ya saya. Kalau boleh say hi dong di komentar siapa kayak gitu. Enggak ketahuan soalnya 21 ini dari siapa. Oh malam hari ini kita akan bertemu dalam program Malming bareng, malam bareng Peter. Kalau sudah enggak di ngerjainya, sudah enggak malam minggu nih. Sudah malam Jumat. Mal Jum, eh mal Sabtu. Malam Sabtu bareng Peter. Malam hari ini bersama dengan Om Muhammad Surya Eksanuddin. Adalah teman lama saya yang sudah saya kenal 10 tahun yang lalu ketika gabung di komunitas PHP Indonesia. Malam hari ini dia menawarkan diri untuk mengisi topik kita malam hari ini berkait PHP, golang, dan ekoservis. Sekarang kita akan sabar. Halo Om Surya. Halo Om. Apa kabar? Mana gambarnya? Mana gambarnya? Udah. Udah kelihatan lu sih? Kok gelap gulita? Oh masa sih? Internet saya berarti? Gambar Om Piter jelas kok. Bentar. Hitam nih. Saya matikan dulu. Nah. Gimana? Sudah kelihatan? Lu? Enggak. Oh masa sih? Maksudnya video, kalau lihat dari statusnya ini videonya nge-stream tapi enggak ada gambarnya. Bagus itu ceritanya. Oh gitu. Wah berarti internet saya ini. Saya coba tokter dulu sebentar ya. Wah banyak banget yang gabung nih 26 nih. Memang. Master Aden Ketawa ini memang fenomenal. Jadi malam hari ini kita topiknya akan off the roader. Jadi teman-teman. Mas Kejawen. Ya betul. Tuh Arfi. Mas Kejawen malam hari ini. Salah tuh kamera karena om. Mas belum kelihatan nih. Mas udah kelihatan belum om. Belum. Mereka pada kangen mau lihat om Suria kayak gimana sih penampakannya. Saya coba keluar dulu atau gimana nih biar lebih ini nih. Boleh boleh. Kabar ya teman-teman. Salah default kamera kayaknya tuh katanya. Tadi sudah keluar gambarnya terus enggak tahu. Tiba-tiba ini udah enggak ada lagi. Gelap unsur tuh. Wah semua fans semua yang sudah gabung nih. Ada om Galuh. Ada om Asrul. Ada om Arfi. Om Harjito. Om Arfi. Akhirul Muhammad. Kalau enggak salah juga ada om Assam nih. Saya lihat. Teman-teman semua nih. Nah ini baru kelihatan. Hei. Gimana kabar? Alhamdulillah baik om. Gimana om? Baik ya. Oh sehat-sehat. Kayaknya udah lama-lama ya. Long time not see kita ini. Gitu. Terakhir kayaknya di MAG ya gitu ya. MAG. MAG atau yang di cafe? Di MAG kalau nggak salah. Oh MAG. Oh iya iya betul-betul. MAG ya. Betul-betul. Sip-sip-sip. Oke lah. Ini. Wuh sudah 37. Oh iya luar biasa. Kita akan mulai aja cepat-cepat. Mereka udah enggak sabar nih berarti. Oke. Malam hari ini teman-teman kita akan bahas beberapa topik mengenai PHP, Golang, dan Microservice. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita mau bedah lebih dalam dulu mengenai Om Iksan. Nah Om Surya. Panggilnya sih Om Surya. Jadi silahkan Om. Silahkan perkenalkan domisilinya di mana, kerjaannya apa, dan gimana pengalaman masa lalu. Secara singkat aja. Silahkan. Oke. Terima kasih Om Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Surya Sanuddin. Saya saat ini tinggal di Jakarta. Jakarta Utara juga dekat Om Peter. Kebetulan, tapi memang agak susah komputer itu sebut terus ya. Terus saat ini saya bekerja sebagai senior back-end developer di Gito Academy. Tapi bukan di produknya, tapi di bagian vendor. Jadi saya ditempatkan di klien. Seperti itu. Kalau mungkin dari pengalaman, saya mulai secara profesional itu mulai dari 2010. sampai sekarang. Dan pengalaman saya berarti mostly itu pakai PHP dari 2010 sampai sekarang bahkan. Dan terakhir, nyobain golang dan jahpa. Itu saja mungkin ya Om ya. Ada portfolio yang mungkin bisa dicerita yang mungkin paling dibanggakan untuk kerjaan atau apa gitu ya. Yang paling mengingatnya itu. Mungkin teman-teman kalau yang sudah tahu gitu, saya juga nulis buku gitu tentang OOP yang bisa di-download gratis. Ada dua belajar santai OOP-PHP sama pemprograman berbasis objek modern dengan PHP. Mungkin itu saja kalau dibanggakan. Mungkin kalau mau lihat gitlab-nya, github-nya bisa di-add Aden. E-nya diganti yang ketiga. Aden. Aden. Aden apa Agen? Paling itu saja sih dari saya. Kayaknya kalau yang dibanggakan kayaknya enggak ada deh. A, E, 3M. Oke, sip. Teman-teman yang mau download bukunya masih sehingga saya sudah digratiskan ya berarti ya. Tentang OOP kalau nggak salah saya ingat. Tentang OOP ya waktu itu ya? Kalau nggak salah ya? Iya, tentang OOP. Ada bukunya Om Surya yang ditulis sekarang sudah tersedia gratis. Jadi teman-teman bisa download dan baca-baca. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, sebagai informasi, malam Sabtu bareng Peter, Terselenggara berkat kerjasama pihak Indonesia dengan sponsor dari Niaga Oster. So, Niaga Oster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih hosting Niaga Oster karena Niaga Oster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. All right, kita akan langsung masuk ke pertanyaan nih. Sudah oke ya? Siap? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin paling banyak sering ditanya sama komunitas PHP Indonesia. Makanya yang hadir malam hari ini sampai 40 nih. Wah, rekor banget deh. Terima kasih teman-teman. Banyak. Malam ini banyak banget. Biasa malam ini bareng Peter itu cuma seminggu. Jadi beban ya. Iya, nih. Jadi beban ya. Ini secure ya jadinya. Berarti kita memang off-road seperti sesuai dengan rencana kita malam hari ini. Oke, pertanyaan yang mungkin paling sering ditanya di grupkan itu adalah kenapa harus mikroservis? Mungkin Om Iksa, Om Surya punya pandangan kenapa memang kita harus pakai mikroservis? Mungkin sebelum sampai kenapa harus mikroservis, kita harus tahu dulu background-nya ya. Background apa itu mikroservis sebenarnya. Halo, gambarnya hilang lagi Om Surya? Internetnya berarti? Halo, halo, sorry. Internetnya tiba-tiba ini. Iya. Tadi internetnya sempat putus kayaknya. Suaranya hilang sekarang. Suaranya hilang kayaknya. Iya, suaranya hilang. Benar kan suaranya hilang? Mungkin off-gambar aja Om kalau internet kurang mendukung. Itu saran dari Om Yudah. Berarti mungkin matiin aja itunya gambarnya, enggak apa-apa. Lalu tes, tes. Matiin aja gambarnya kalau memang internetnya ada bapuk. Ya udah, pakai. Ya udah, mungkin apa-apa ya. Teman-teman yang pengen lihat muka saya, mohon maaf, agak kecewa. Karena internetnya lagi kurang stabil di sini. Jadi, balik lagi ya. Kalau kita ngobrolin masalah software arsitektur kan, sebenarnya kalau dari dulu kita yang pas awal-awal, kita mungkin tahun 2010 itu kan masih monolith ya. Kemudian semakin membesar gitu, kemudian pertika timnya makin membesarkan. Kemudian kalau dulu mungkin kita lebih nerapinya itu, modelnya itu modular gitu kan, atau plug-in base biasanya gitu. Nah, kemudian semakin ke sini kan teknologi semakin maju tuh, front-end sudah mulai ada front-end, ada back-end sendiri dulu gitu kan. Kemudian semakin ke sini lagi mulailah kita masuk ke era cloud computing, terus kemudian microservices. sebenarnya kenapa kita harus microservices, sebenarnya balik lagi sih kepada keperluan dari organisasi gitu. Jadi, kita nggak bisa kemudian semena-mena harus, oh ini solusinya paling cocok yang microservices lah. Atau mungkin, oh ini kalau yang mau yang sekarang gitu, ngikutin trend sekarang yang microservices gitu. kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus lihat dulu background organisasinya seperti apa. Kalau mungkin dana-nya mepet kan nggak mungkin, karena microservices bagaimanapun itu, itu arsitektur yang bisa dibilang paling kompleks gitu kan, dibanding arsitektur yang lain gitu. Selain paling kompleks juga, tentu saja maintenance-nya juga pasti jauh lebih ribet, dan pastinya biaya atau cost-nya itu jauh lebih besar daripada arsitektur manapun gitu. Dan seringkali kesalahan dalam mendesain microservices justru berakibat fatal bagi organisasi. Jadi, kita harus lihat dulu sih, nggak harus kemudian kita ujuk-ujuk harus pakai microservices. Kalau mungkin organisasinya itu gede gitu dengan developer yang ratusan atau bahkan ribuan gitu ya, itu oke gitu kita pakai microservices gitu. Cuma kalau mungkin hanya berapa orang atau mungkin baru belasan atau mungkin puluhan gitu ya, itu kayaknya kita harus berpikir ulang ketika akan menggunakan microservices atau arsitektur yang lain. Pun juga kita harus lihat dulu nih, dana perusahaan ini seperti apa gitu, organisasinya punya backup dana seberapa banyak. Kalau mungkin, kalau misalnya dananya gede gitu kan, ya anggaplah kayak misal enterprise sekelas perbankan atau mungkin startup yang udah unicorn gitu ya, semacam Kokopedia atau Bojek itu ya pakai microservices mungkin akan bisa dibilang ya nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Karena ya bisa dibilang secara pendanaan mereka nggak akan terlalu bermasalah gitu kan. Cuma kalau startup yang kecil-kecilan yang kasarnya itu mungkin baru dirilis dan dananya itu seadanya, kayaknya kita perlu berpikir lagi untuk menggunakan microservices. Bisa jadi microservices justruh memperlama proses development ketika untuk mencapai tahap MPP. kira-kira sih seperti itu sih Om. Jadi nggak harus kemudian kita harus microservices atau apa gitu. Dilihat dulu, balik lagi ke organisasinya, ke perusahaannya seperti apa gitu. Oke, saya yakin juga mungkin teman-teman juga sudah banyak yang dengar di seminar atau dibaca di mana-mana. Mungkin mereka juga sudah memahami tentang arsitektur microservices itu seperti apa. Nah, cuma memang kalau kita mau lebih dalam lagi tentu ada juga orang yang bertanya mengenai pertanyaan kita yang kedua dan ini akan kita gali lebih dalam mengenai apakah PHP masih relevan di era microservice ini. Nah, menurut pandangan Om Surya itu gimana? Kalau kita ngomongin microservices berarti seharusnya kita nggak terikat dengan bahasa pemprograman gitu. Jadi, semangat microservices itu adalah kita bisa membangun software atau service apa saja dengan bahasa apa saja itu. Jadi, sebenarnya kalau dibilang relevan atau enggak, PHP tetap relevan. Python pun relevan atau Node.js pun relevan. Semua bahasa itu seharusnya secara bahasa ya relevan semua gitu. Tapi balik lagi, dari sisi organisasinya bagaimana? Apakah mereka menerima perbedaan gitu di servisnya atau harus seragam semua nih? Misal di perusahaan A, pengennya semua itu pakai golang karena developernya paling banyak bisanya golang gitu kan? Mungkin gitu atau mungkin pakai Python gitu. Karena banyak nih developer Python dan banyak juga yang udah masuk ke data science dan lain-lain kayak gitu. Maksudnya gitu. Jadi, biar sekaligus gitu bahasanya jadi satu gitu kan? Nah, balik lagi ke PHP. Kalau dari sisi, ini kita ngomongin masalah kos ya, dalam artian gini. Penggunaan resource gitu. Kalau dari sisi PHP, dari penggunaan resource mungkin bisa dibilang masih moderat ya ketimbang ada beberapa bahasa lain, nah kita nggak usah sebut gitu kan? Yang lebih jauh lebih boros. Lebih boros secara resource gitu. Kalau dari sisi performance, saya kira sih, saya masih memakai pendapatnya Fabian Potenture gitu. Bahwa bahasa pemprograman maupun framework itu ya pas enak gitu. Yang bikin lambat itu ya codingan kita. Sebenarnya seperti itu sih, saya lebih percaya gitu. Ketimbang mengatakan bahwa kita milih bahasa ini karena bahasa ini cepat atau apa. Itu kayaknya saya belum menemuin yang benar-benar seperti itu. Mungkin kalaupun performanya mau dibandingkan, paling mungkin hanya selisih sekian microsecond gitu aja sih. Oke, tapi yang mungkin yang menarik pertanyaannya adalah ya kita juga mungkin di komunitas PHP Indonesia juga mungkin banyak yang tahu bahwa di aplikasi-aplikasi PHP pun bisa dimikroserviskan gitu. Nah bagaimana pengalaman Om Surya untuk berbicara mengenai aplikasi PHP yang dimikroserviskan? Apakah itu memang visibel, efektif, efisien atau malah meribetkan? Oh, halo? Ah, putus nih. Internetnya nih, Om Surya nih, halo? Oke, Om Surya-nya hilang nih, suaranya nggak ada. Oke, teman-teman sambil nunggu Om Surya back, mungkin juga teman-teman bisa siapin pertanyaan. Suka internet saya ya? Bukan saya kan? Ini yang putus. Ah, connecting nih. Aduh, ini internetnya agak kacau. Oke. Parah. Parah. Tadi, PHP di era microservices ya, pengalamannya gimana gitu? Halo? Oke, ya. Nah, maksudnya pertanyaan saya kalau misalnya dari pengalaman Om Surya gitu ya, kan kita tahu di luar sana juga banyak PHP, sekarang juga banyak yang aplikasi PHP juga ada yang berkerja di lingkungan microservice. Nah, maksud saya dari pengalaman Om Surya itu, apakah memang aplikasi PHP worth untuk dimikroserviskan? Apakah efektif, efisien atau malah membuat repot dan seterusnya gimana? Kalau secara pengalaman sih, saya pernah gitu dipakai PHP untuk microservices. Kalau menurut saya enggak, enggak jauh beda gitu. Karena kan microservices paling intinya sebenarnya kan fungsinya di docker-res ya, ketika container-res lah intinya kayak gitu. Dan ketika kita bisa melakukan container-res PHP dengan optimal ya harusnya enggak ada masalah gitu sih. Dan biasanya kan seringkali yang terjadi di microservices itu justru permasalahannya muncul ketika harus komunikasi antar services gitu sih. Biasanya justru di situ yang seringkali bermasalah. Karena bahasa aja bisa dibilang, sebenarnya PHP secara default itu kan dia sinkronus gitu ya. Jadi meskipun ada SWOL dan library lain yang bersifatnya sinkronus gitu, dan di PHP yang 8 itu pun udah ada fiber gitu. Sebenarnya kan by default itu dia tetap sinkronus ketika pas kita harus request antar service, biasanya itu ketika request-nya banyak dan respon timenya itu lumayan lambat, itu sedikit banyak akan mengaruhi performance di depan sih. Seperti itu. Paling hanya itu sih yang dirasakan. Mungkin bisa dibilang sebenarnya, ini kita ngomongnya common ya, common developer gitu. Rata-rata pun pakai bahasa apapun gitu pun sama sebenarnya ketika pas harus request ke service lain, kemudian nunggu responnya, rata-rata pun pasti akan kena impact si service yang nge-call itu gitu sih. Sebenarnya nggak akan jauh beda juga sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang relevan atau enggak, kalau saya tetap berpendapat bahwa PHP itu tetap relevan. Seperti itu terlebih, kayak sekarang udah semua hampir semua pakai micro framework ya. Ini PHP udah nggak ada lagi framework yang gede-gede gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari member di grup, dari Yuda Prasetya Haki. Nah tadi kan Om Surya sudah jelasin sedikit mengenai microservice itu seperti apa, tetapi lebih banyak ngejelasin dari sisi cons-nya gitu, kontranya. Nah pertanyaan dari Om Yuda, kalau gitu apa pronya? Apa keuntungannya untuk kita pakai microservice? Kalau keuntungan dari microservices, itu sebenarnya kita jauh lebih fokus baik secara development maupun maintenance gitu kan. Karena yang kita develop maupun yang kita maintenance itu service yang kecil-kecil gitu. Kita jadi lebih fokus, harusnya code-nya jauh lebih retable dan maintainable. Jadi seperti itu, itu dari sisi developer ya, simpan developer. Jadi dia akan jauh lebih mudah dan lebih, dan seharusnya nih kalau kita bicara tentang arsitektur secara keseluruhan, microservices itu kan walaupun prakteknya saya jarang nemu gitu ya. Ketika service amati, kemudian service yang lain tetap nggak masalah jalan gitu, terjalan bisa jalan gitu. Tapi walaupun saya belum pernah nemu yang dalam artian bahwa service yang saling dependen, kemudian yang dependen itu mati, kemudian yang servis, yang misal ada dua servis nih, A sama B gitu ya Om ya. A ini dependen sama B, nah B ini mati nih. Kemudian A tetap jalan aja gitu, tanpa ada masalah gitu kan. Dan itu saya belum pernah nemuin yang pure bener-bener nggak ada masalah gitu. Pasti ada aja masalah itu nanti data konsistensi dan data integritas yang seperti itu pasti biasanya tetap akan bermasalah ketika... Putus lagi. Ya internetnya nih. Ots, connecting lagi. Oke. Yes, masuk lagi sudah. Lanjut. Iya, kalau menurut saya sih secara... Putus, putus. Kelihatannya mesti ganti provider nih. Tunggu, masih belum connect. Masih belum connect. Saya cek holdnya. Nah, oke. Halo Om. Ya, ya, ya. Silahkan. Jadi, kalau menurut saya sih, microservice itu sangat menguntungkan ketika timnya itu besar sih. Jadi, manajer per service itu lebih mudah gitu ketimbang kita, ya bisa dibilang mengurangi inilah konflik kalau ketika kita nge-push ke gitu atau apa gitu kan, ketika PR dan lain-lain. Karena kan kita tanggung jawabnya jauh lebih kecil. Dan seharusnya dengan tanggung jawab yang jauh lebih kecil dan fokus, kita bisa lebih maksimal gitu, melakukan development dan ya semaksimal mungkin lah kita bisa ngodingnya kayak gitu sih. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya menarik lagi nih, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ini dari Om Gunawan. Terus, bagaimana cara mengukur efektif atau efisiennya pada microservice? Mengukur, sebenarnya setiap, seharusnya ya microservice itu punya observability sama metrik gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya bisa kelihatan sih, seberapa efektif dan seberapa efisien asistektur yang kita bikin gitu. Jadi, ya pastinya kalau misalnya nanti kemudian dibenturkan atau di-compare dengan kos, ya pastinya nanti akan banyak pertimbangan gitu kan. Cuman, kalau dari sisi observability-nya itu bisa-misal kita mau lihat perdasarkan apa dulu nih, efektif atau efisiennya gitu kan. Kita banyak aspek, nggak bisa kita kemudian, oh ini efektif karena seperti ini gitu. Misal, oh efektif karena bisa handle jutaan traffic gitu. Kan belum tentu, kemudian itu efektif juga di sisi lain gitu kan. Jadi, kita harus lihat dulu dari sisi mana kita akan bilang efektif. Jadi, observability-nya itu kita harus jelas dulu dari yang mana yang akan kita bandingkan. Jadi, kita paling nggak kalau kita ngomongin masalah efektivitas dan efisiensi, seharusnya kita punya data pembanding dulu lah, intinya kayak gitu sih. Kalau menurut aku gitu, jadi kita bisa ada dasar mengatakan bahwa ini efektif ataupun ini jauh lebih efisien. Seperti itu sih. Kalau misalnya saya lebih dalam memperdalam pertanyaannya ini misalnya, ya akan kita ukur efektifitasnya itu adalah dari sisi ketika kita PHP-nya kita bikin pakai mungkin di luar microservice gitu, setelah itu, setelah pakai microservice, kira-kira secara performance itu memang jauh sekali atau bagaimana? Kalau secara, sebenarnya kalau kayak gitu itu kalau traffic, jadi kita melihatnya dari sisi traffic ya kan, kalau misalnya kita monolip, dalam tanda putih kita itu sharing resource gitu kan. Kita nggak bisa membedakan, misalnya nih, URL untuk autentikasi gitu kan, yang mungkin dia di-hit cuma sehari bisa satu atau dua kali doang sebenarnya ketika orang login gitu kan. Sementara ada URL lain, misalnya kayak order atau apa, itu yang di-hit berkali-kali gitu. Ketika pas kita monolip, itu semua bebannya sama itu. Untuk yang login maupun yang order. Nah, dengan pemisahan kita microservices, kita bisa secara presisi menentukan nih, misal yang autentikasi karena dia sebenarnya traffic-nya kecil, kita kasih resource-nya juga kecil. Kemudian karena yang order ini tujuh lebih banyak gitu kan, ya kita resource-nya diperbanyak, misal pot-nya ditambah jadi berapa gitu kan, lebih banyak. Misal, anggaplah kalau login itu hanya satu pot, nanti untuk yang order bisa tiga atau mungkin lima pot gitu, atau lima container gitu sih. Seperti itu. Jadi, kalau dari sisi efektivitasnya dilihat dari sisi itu ya. Oke. Pertanyaan berikut dari Yusfi, ini PHP framework yang bagus untuk microservices? Pertanyaan berikut dari Yusfi, PHP framework yang bagus untuk microservices? Aduh, semuanya bagus sih. Halo, halo om. Ya, ya, ya. Kalau menurutku sih semuanya bagus ya, asal kita bisa makainya secara optimal gitu. Kita benar-benar tahu secara mendalam. Jangan hanya mengikuti tren atau apa gitu. Tapi karena kebetulan saya pakai simfoni lebih dari tujuh tahun ya, saya akan bilang simfoni itu jauh lebih mudah dan lebih cepat gitu kalau dipakai. Kalau saya pribadi, otomatis saya gitu. Cuman kalau mau pakai yang lain pun enggak ada masalah sebenarnya, karena semua udah based on composer gitu kan, jadi jauh lebih mudah gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Yusfi ya. Pertanyaan berikut dari Yudi Purwanto, bagaimana cara integrasi antara aplikasi pada arsitektur microservice? Apakah cukup dengan REST API atau ada cara lain? Mohon dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita ngomonginnya PHP mungkin sebenarnya ada selain REST gitu kan, ada GRPC sebenarnya. Cuman kan di PHP jarang digunakan, itu lebih banyak dipakai di golang gitu. Walaupun sebenarnya di PHP itu, di GRPC sendiri udah ada untuk GRPC yang PHP gitu. Rata-rata sih untuk komunikasi antar service biasanya pakai GRPC. Karena dia selain lebih cepat, dia juga lebih ini sih, lebih ketat dalam artian kita pakainya kontrak gitu modelnya gitu. Jadi jauh lebih, apa ya, lebih secure lah gitu. Oke, pertanyaan saya belum bisa menjawab ya. Siapa tadi yang nanya? Yudi. Nah ini ada pertanyaan bagus dari Vicky Firman Syah. Ijin bertanya, misalkan kita ingin membangun microservice, bagusnya cara memisahkan servicenya bagaimana? Apakah berdasarkan fitur atau berdasarkan dependenya atau ada hal lain yang harus dipertimbangkan? Ini sering sih, sering jadi pertanyaan gitu kan, harus berdasarkan apa gitu. Sebenarnya mungkin kalau, itu nggak, ini nggak ada jawaban bener ya Om ya, lebih ke perspektif ya. Kalau saya pribadi sih lebih melihat ke domain bisnis sih. Jadi, ya istilahnya itu domain bisnisnya, gimana misalnya kayak autentikasi sistem dan user management gitu kan. Itu kan, kita mungkin kalau di sisi engineer atau developer itu kan sebenarnya satu gitu kan. User, apa sih, user modul gitu istilahnya kayak gitu kan. Cuman ketika pas kita ngomong microservice, bisa aja itu dua service yang berbeda gitu. Untuk yang istilahnya itu security service sama mungkin user management. Ya gitu sih, jadi lebih ke domain bisnisnya. Terus kita juga harus melihat dulu sih sebenarnya seberapa gede timnya. Nah, kalau timnya itu kecil, otomatis jangan terlalu banyak service-nya dipecah. Karena kan otomatis nanti beban per tim, misalnya timnya itu ada anggaplah tujuh gitu ya. Service-nya ada empat belas, berarti kan satu orang megang dua gitu kan. Jadi, dia punya beban. Coba kalau misalnya kayak gitu bisa nggak dikurangin lagi, biar misalnya dari empat belas ini bisa jadi mungkin setelah dirembuk-rembuk dicoba digali lagi, ternyata bisa nih dari empat belas jadi sembilan kan jadi agak lebih ini, lebih simpel. Jadi, misal satu orang paling ada yang megang satu, ada yang megang dua kayak gitu kan. Lebih seperti itu sih, kita harus lihat juga komposisi sistem selain dari domain bisnis itu sendiri gitu. Ya, banyaklah perspektif yang bisa dipakai untuk pemisahan microservices. Oke, ya bener-bener menjawab ya dari Vicky. Bagus tuh pertanyaannya. Nah, dari Yuda lagi, wah Yuda banyak menanya nih. Kalau monolid, pakai cube berarti sama performance dan resource-nya dengan microservice dong om? Misalnya katanya contoh yang tadi, service login satu pot dan service order empat pot. Kalau monolid tinggal scale ke lima pot, begitu maksudnya? Kalau kita ngomongin seperti itu kan, kalau monolid lima pot misalnya kan beda ukuran resource-nya dari sisi RAM gitu. Misal kayak gini, kalau tadi kita microservices, login sendiri kemudian order sendiri gitu ya. Itu berarti kan mungkin login, misalnya ini login speknya cuma 1 giga, 2 core. Kemudian untuk yang order mungkin dia 3 pot gitu misalnya, tapi per potnya itu 2 giga, 4 core misalnya kayak gitu. Berarti kan itu ada total berapa? Jadi misalnya 6 ya. 6 giga dengan 12 core, 4 kali 3 bener ya? 12, 6 giga dengan 12 core. Ditambah lagi yang login tadi, 1 giga, 1 core. Berarti kan totalnya dia itu butuh 7 giga, 13 core. Nah, itu sebenarnya untuk satu aplikasi gitu kan. Kita ngitungnya berarti kemungkinan ketika pas nanti digabungin jadi satu nih karena loginnya dan lain-lain, bisa jadi satu monolid itu butuhnya bukan 7, tapi bisa jadi 16 dengan 24 core atau bisa lebih kayak gitu. Karena misalnya satu potnya untuk pakai 4 giga kayaknya masih kurang nih karena traffic-nya gede gitu kan. Tapi dengan kita microservices, kita bisa identifikasi jauh lebih ini lagi, lebih rinci. Oh yang ini itu 1 giga aja udah cukup nih, masih kuat gitu. Terus kemudian yang order ternyata butuhnya 2 giga nih gitu. Nggak bisa kalau 1 giga doang. Dia akan tetap kewalahan gitu, respon timenya bisa besar gitu kayak gitu. Bisa aja kayak gitu gitu. Tapi kalau monolid yang sering terjadi itu resourcenya jauh lebih besar ketimbang kita microservices. Ketika traffic-nya udah gede ya, karena bagaimanapun, mungkin kayak Om Peter udah pengalaman gitu kan. Ketika dia monolid, sekali scale ya udah scale semuanya tuh, semua-semuanya kan. Yang tadinya misal 8, ya kita lipat gada kan jadi 16 misal kayak gitu kan. Tambah RAM lagi kayak gitu, seperti itu sih. Jadi bisa jadi lebih efisien. Bisa juga sebenarnya microservices itu justru nggak efisien. Makanya balik lagi ke, lihat dulu lah, kita hitung-hitungannya gitu. Kalau kita orang IT pasti tau lah cara hitung-hitungannya gitu kan. Untuk menghitung, kira-kira bener nggak sih hitungannya. Apakah kita, karena jujur sebelum beberapa perusahaan yang pernah saya ingin itu, ada yang malah justru microservices itu jauh lebih boros secara kos. Seringkali seperti itu. Karena, kenapa jauh lebih boros? Karena kita butuh banyak Om. Untuk database, untuk services-nya, untuk telemetry atau metric-nya, terus untuk logging-nya, yang mungkin kalau kita pakai monolith, yaudah logging-nya, taruh di file atau mungkin apa gitu kan, jauh lebih gampang gitu. Tapi dengan ADM microservices itu mungkin logging-nya harus di-centralize di MongoDB atau mungkin pakai logstash gitu kan, di Alphix search gitu. Bisa inilah, kita harus bisa hitung-hitungan dulu lah untuk ITOC. All right. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Saya juga jadi paham. Oh iya, benar juga. Oke, masih ada pertanyaan dari Vicky. Pertanyaan lanjutan katanya ini. Untuk autentikasi tiap request user itu bagaimana pengecekannya? Terus, apakah ditaruh di tiap service atau lewat dulu service out kemudian forward ke service tujuan? Kalau misalnya kata Akang tadi service out-nya dipisah. Ini mendingan saya copy-paste aja di chatting supaya itu nggak bingung bacanya. Nah ini, coba. Saya copy-paste di chatting supaya nggak bingung. Oke, kayaknya saya nangkap sih pertanyaannya. Jadi gini, ini aku coba ceritain beberapa tahun lalu gitu ya. Di salah satu perbankan. Dan dari perusahaan saya yang jadi pendor gitu. Ini cerita dari teman lah gitu. Dia lagi bangun microservices di sebuah bank. Karena dalam tanda kutip untuk kesalahan desain, si security service ini itu jadi yang paling berat. Porsinya kenapa? Karena setiap kali request entah itu dari luar maupun internal service, itu autentikasinya selalu dicek. Itu JWT-nya selalu dicek gitu kan. JWT-nya akan dialirkan terus gitu. Jadi, bisa kebayang gitu. Si security service ini kerjaan kayak apa? Misalnya, kita punya tiga service nih. Di depan itu, kita udah manggil ke security service. Dapat JWT-nya gitu kan. Dapat profilnya. Masuk ke dalam lagi, di service A. Service-nya mau manggil service B. Itu di-format lagi. Service B akan ngecek lagi. JWT-nya valid nggak ke service out lagi? Kebayang kan itu? Itu baru manggil service B. Dia udah dua kali kepanggil gitu kan. Nanti pas ternyata service A butuh lagi service C. Itu akan manggil lagi si service C ke security service. Itu akan kebayang banget gimana capeknya si security service ketika misalnya satu request, dia harus tiga kali menghandle security gitu. Seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya cara agar si security service ini nggak kewalahan seperti itu? Sebenarnya kita bisa, kalau di service itu kan ada API Gateway. Nah, kita bisa sebenarnya si out service ini dijadikan plug-in out di API Gateway. Kemudian, misalnya dari request masuk dari luar, kan bawahnya biasanya JWT token. Masuk ke API Gateway, itu tokennya akan divalidasi oleh out system. Dia akan mengembalikan profile atau user information. Kalau valid. Kan seperti itu biasanya. Nah, yang akan dituruskan ke belakang, ke service yang sebenarnya di call, itu adalah user information itu. User information ini ditaruh di mana? Bisa di banyak tempat. Bisa di header, header request, atau di payload. Kita ngubah payload dari request-nya gitu. Seperti itu, intinya si user information ini yang akan dituruskan ke belakang, dan nantinya ketika pas komunikasi antar service, ya tinggal si user information ini yang akan dialirkan ke service yang lain. Jadi, si API Gateway ini yang benar-benar jadi tameng, service-service di belakang, dan service di belakang itu sifatnya itu, kasarnya itu ya percaya aja lah, bahwa kalau misalnya dia ada header, misalnya anggap lah identifikasinya pakai header ex-user ID gitu ya. Kalau misalnya ada header ex-user ID, berarti ini sudah diautentikasi nih sama si API Gateway. Kayak gitu. Jadi, yaudah, pokoknya si header itu yang akan dialirkan ke antar service ketika pas nanti request ke service yang lain. Mungkin sebenarnya teman-teman bisa, aku sebenarnya udah pernah tuh ngasih contoh arsitektur yang model seperti itu, gitu di github ya. Mungkin bisa dicek github. Ini saya coba kopas aja ke Om Peter gitu. Nah, dicat. Nah, itu bisa, itu arsitekturnya seperti itu gitu. Tadi saya jelaskan. Jadi, API Gateway dia akan ngehit autentikasi nanti yang ke belakang itu dia hanya memforbat header gitu. Sehingga nanti ketika pas request ke service yang lain itu nggak perlu atau nggak membutuhkan nge-call ke out service lagi. Seperti itu, Si Om. Oke, wah. Menarik banget itu. Berarti komplikatif tapi asik lah ya. Oke, kita sudah mau dekat-dekat penghabisan. Kemudian ada pertanyaan dari Bayu Fajar Siddiq. Ini agak panjang nih. Kayaknya saya copy paste aja deh. Ini dia. Ya, dev dengan apa nih? Dev. Nah, itu Om Surya bisa baca kan? Apakah back-end? Secara role, sebut saja back-end dev. Berapa besar effort dia lakukan back-end tersebut dalam membuat arsitektur mikroservice? Apakah back-end dev hanya mengurusi code mengikuti arsitektur yang sudah dibuat? Ini requirement paham MS itu maksudnya apa ya? MS ini apa? Aku agak bingung nih. MS ini apa ya? Yang minta harus paham MS. MS itu mungkin mikroservice kali ya? Mikroservice kali ya. Biasanya di banyak organisasi sebenarnya sih yang namanya developer itu udah tinggal terima jadi karena kan di organisasi itu biasanya udah terpecah kalau misalnya dia berbasis kerfis. Biasanya udah ada dev ops, udah ada tim arsitektur juga gitu kan. Entah itu prinsip atau apa gitu. Yang jelas udah ada software arsitekt biasanya apapun titelnya lah itu tergantung nama perusahaannya. Kadang titel itu nggak mencerminkan ini sih tanggung jawabnya gitu. Kadang titelnya apa, tanggung jawabnya apa gitu kan. Nah, ya balik lagi kalau yang dimaksud back-end dev ataupun front-end dev ya tinggal terima jadi aja sebenarnya sih. kalaupun harus ada masukan biasanya ketika organisasinya itu bersifat skram ya biasanya developer bisa untuk masih masukkan secara langsung baik itu ketika pas daily skram maupun ketika pas sprint retro ataupun sprint review gitu sih. Seperti itu Om. Oke. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih yang belum dijawab. Ini sanggut pautnya sama golang. Oke, kita masuk ke pertanyaan ini dulu. PHP versus golang untuk microservice. Nah, ini bagaimana pandangannya Om Surya ini? Ini agak seru nih soalnya ini. Ini perspektif lagi ya. Sebenarnya keunggulan golang gitu. Kita ngomong apa adanya aja ya. Keunggulan golang. Mungkin ini dulu deh. Sebelum sampai ke golang sebenarnya kan kalau mungkin dulu PHP biasanya dibandingkan sama Node.js gitu kan ya. Kalau misalnya. Jadi Node.js itu cepat karena dia bisa asinkronus gitu. Cuman beberapa senior dev itu kurang sependapat atau kurang sepaham dengan itu gitu. Dalam artian gini. Karena pada prakteknya developer itu ketika pas request keluar, ke resource keluar, di JS pun dia harus asink-await gitu. Jadi dia fitur asinkronusnya disinkronisasi lagi. Jadi tetap aja request di bawahnya itu akan tertahan. Menunggu respon dari request yang keluar itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda antara Node.js dan PHP ketika pas dipraktekan seperti itu. Nah, yang sedikit membedakan dengan itu di golang adalah fitur channel namanya sebenarnya. Dan di channel itu sebenarnya kita bisa misalnya request keluar, itu tetap asinkronus, tapi hasilnya kita bisa gunakan nanti ketika pas requestnya udah selesai gitu. Jadi, kan kita kalau kita bermain di backend, yang jauh lebih penting ketimbang kecepatan adalah integritas datanya. Datanya benar dulu nih. Sebelum kita ngomongin masalah kecepatan gitu kan. Kecepatan eksekusi mungkin bisa dibilang ya nomor berapa gitu. Yang penting integritas datanya dulu nih. Nah, ketika pas Node.js itu pakai mode biasa asinkronus, ketika call keluar, itu integritas data udah hilang tuh. Tanpa asing await gitu kan. Iya nggak? Tanpa asing await, itu otomatis integritas datanya hilang. Kenapa? Karena belum selesai, tapi hasilnya kita gunakan gitu. Jadi, kemungkinan variabelnya, nilainya masih nggak jelas nih. Kita masih belum yakin requestnya udah selesai, kita pakai gunain variabelnya, atau mungkin requestnya belum selesai, variabelnya udah kita gunain dulu. Kalau itu hitung-hitungan finansial itu, aduh, nggak ini banget lah gitu. Sangat menakutkan gitu ya. Nah, berbeda dengan golang, golang itu ada namanya fitur channel. Nah, channel ini itu kita bisa menerapkan asinkronus sembari kita tetap menjaga integritas data. Nah, itu sebenarnya yang jadi fitur andalan di golang. Hanya saja, hanya saja, untuk memahami itu, itu biasanya diperlukan pengalaman yang lebih. Yang sering terjadi, yang saya temui, ini, 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 yang saya temui sendiri ya, gitu. Bukan, saya nggak ngeja siapa pun. Jadi, yang saya temui rata-rata fitur ini pun kurang diutilize. Dalam artian, ya secara code biasa, ya kayak biasanya aja, ya kalau misalnya request keluar, tunggu-tunggu aja, gitu. Nggak menggunakan channel untuk sebenarnya nambah fitur asinkronusnya itu, gitu. Atau konkurrensinya. Seperti itu, sehingga ya secara performance sebenarnya kalau commonly seperti itu, itu PHP dan golang itu nggak akan jauh berbeda sebenarnya. Akan jauh berbeda ketika si developernya bisa mengutilize si fitur channelnya ini di golang. Atau gorutin secara umum lah, gitu, di golang. Persistensi dan asinkronus tadi ya? Iya, itu baru akan kelihatan perbedaan performance-nya. Misalnya di PHP, misalnya 20 second bisa jadi nih, bisa jadi. Di golang pun sebenarnya kalau secara lurus biasa gitu ya, secara sinkronus biasa mungkin hanya 19,5 second, gitu. Nggak akan jauh berbeda, jauh banget lah, gitu. Cuma nanti ketika pas tiba-tiba di asinkronus, jangan kaget kalau ternyata respon time-nya cuma 300 milisecond. kan turunnya jauh banget. Nah, itu jangan kaget juga. Kenapa? Karena ya asinkronus, gitu. Tapi data ataupun integrasi datanya itu bisa dipertahankan. Setelah seperti itu sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Om Munir. Kenapa temanya PHP versus golang? Kenapa bukan PHP versus Node.js? Ya, saya nggak pengalaman di Node.js karena dari awal itu saya kurang srek dengan JS di sisi server gitu. Kelematan gini, ya itu tadi. Di sisi server kita itu lebih mengutamakan integritas data ketimbang kecepatan. Dan pada prakteknya, ya itu dia ketika kita butuh integritas yang awet. Sehingga ya secara, istilahnya itu gini, secara, bagi saya gitu ya. Ya buat apa saya ngoding di PHP secara natural, kemudian saya harus ngoding dengan pola atau pendekatan yang berbeda untuk sesuatu yang natural di PHP gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi ketika pas kita harus request keluar kan, kita harus otomatis harus asing-awet kan. Nah, itu kan tambah pekerjaan lagi. Sementara kalau di PHP, yaudah, kalau keluar aja, kalau di variable otomatis nanti dia akan nahan sendiri gitu. Sampai selesai. Kira-kira seperti itu sih. Oke, Om Munir redaksi emoticon gini. Siap! Ada pertanyaan ini dari Om Harjito. Untuk token, Om Surya prefer GWT atau non-JWT? Dan mengapa alasannya? Untuk token yang umum tetap JWT ya, rata-rata yang lebih muda gitu, walaupun ada paseto atau sejenisnya gitu ya. Ada paseto gitu yang terbaru. Tapi, rata-rata sih sekarang yang banyak di implementasi kan masih GWT. Ya, bisa dibilang secure sih masih secure. Karena bagaimanapun kan, privat-key-nya ada di server gitu. Kecuali kalau privat-key-nya jebel ya nggak tahu juga gitu. Walaupun payload di GWT itu ini ya, yang perlu dipahami sebenarnya sih, buat teman-teman developer itu, bahwa GWT itu payloadnya itu bisa didump. Bisa dilihat apa aja yang ada di payload GWT itu tanpa harus tahu signature-nya ataupun key-nya gitu. Karena GWT itu kan dia cuma dotsparad gitu kan. Sebenarnya isinya cuma base 64 di dotsparad gitu. yang itu yang nanti baru kalau perlu signature-nya di belakang gitu sih. Tapi payloadnya itu bisa kelihatan kebaca. Nah, itu harus berhati-hati. Jangan sampai ada kredensial ataupun data sensitif yang naik ke payloadnya GWT. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, wah asik banget ngobrolan kita. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari Iqmalil Biri. Terkait fitur Go Channel, korutin saya lihat di PHP sekarang juga sudah ada. Apakah cukup menyandingi Golang? Say, sudah ada ini piaswool atau built-in. Karena kalau kalau built-in belum ada. Dia hanya ada fiber gitu kan ya. Which is fiber itu sebenarnya dia bukan asinkronus. Fiber itu dia akan asinkronus ketika dipakaikan library asinkronus di dalam fiber. Kalau Go Channel itu pakai sewool, itu memang secara ini mirip. mirip secara Golang. Benar-benar banget. Itu mirip banget dengan Golang. Bahkan arsitekturnya secara mungkin codingannya, karena saya juga pakai sewool juga, itu memang secara ini ya, arsitektur itu persis banget dengan Golang. Dan itu bisa dipakai, bisa diterapin. Tapi balik lagi, sewool ini bagaimanapun bukan built-in gitu. walaupun dia itu library dan ya kadang-kadang kita harus sedikit lebih inilah, lebih aware gitu dengan library-library yang dari luar. Oke. Memang nih member PHP Indonesia ini nanyanya aneh-aneh aja, tapi mantap pertanyaannya. Ini ada pelasuk satu pertanyaan lagi nih, dari Om Asrul Sani Arisadi. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini saya copy paste aja, panjang soalnya. Aduh, Asrul ya kayaknya. Mohon izin pertanyaan, menyambung dengan pertanyaan bagaimana memecah monolight dan menjadi mikrosy service berdasarkan pengalaman pribadi, umumnya pemecahan dilakukan berdasarkan bisnis domain, seperti yang diterapkan pada domain driven design. Bagaimana mengatasi agregat domain apabila tiap bisnis domain sudah terpisah servisnya? Nah, ini. Pasti yang akan terjadi adalah redudansi data ya kalau udah ada agregat domain seperti ini ya. Pasti kadang yang terjadi memang kayak gitu. Sebenarnya kalau, aku agak ini sih, memang agak susah ini pertanyaannya. Serul, serul. Ini susah sekali sih pertanyaannya, Om. Serius, ini agak gimana ya? Kalau agregat, bisa jadi sebenarnya kita bisa naikin itu di ranah API Gateway gitu. Sebenarnya kalau mau model agregat gitu ya. Cuman biasanya memang yang jadi masalah di microservices dan mungkin hampir semua juga ngerasain itu redudansi data di... Oh, putus. Tingkat agregat dan arahnya ya kalau memang agak ini ya. Gimana yang saya terpisah servisnya? Ya paling, cara paling mudah ketika kita ada request yang memerlukan data agregat, bisa kita naikkan ke level API Gateway atau kita pakai servis terakhir yang manggil gitu. Dalam artian, misalnya, data profile, data profile kan biasanya isinya macam-macam tuh, nggak hanya sekedar informasi user. Bisa jadi ketika pas data profile itu diambil itu, misalnya kalau kita misalkan perbankan gitu kan, ada saldo terakhir, ada apa gitu yang mungkin akan terpampang di halaman profile gitu kan. yang itu sebenarnya itu hasil kalkulasi dari berbagai domain sebenarnya. Ya, bisa jadi itu di-call dari misalnya si profile atau user service-nya, manggil ke domain-domain yang lain, atau kalau memang itu agregatnya, modelnya agregat respon itu bisa di-level API Gateway. Kenapa saya lebih cenderung API Gateway? Ngomonginnya nggak sekedar yang servisnya aja gitu. Karena sebenarnya di API Gateway itu biasanya dia punya fitur asynchronous request. Jadi ketika pas agregatnya itu, dia karena ada fitur asynchronous request, dia ngitung latensinya jauh lebih kecil ketimbang biasanya kita nge-call langsung di si service. Walaupun kalau tadi arsitekturnya benar dan makanya benar, itu ya nggak akan jauh beda juga sebenarnya. Takutnya kan nge-call ke agregat domain banyak banget nih. Misalnya nge-callnya ke domain A, B, C, D gitu kan banyak banget. Karena kita sinkronus, ngauding sinkronus itu kan jadi lama banget tuh responnya. Misal service A, ya responnya 500 millisecond. Service B, juga 500 millisecond. Service C, karena agak lama, ya 1 second. Service D, sama 1 second juga. Berarti kan totalnya aja udah 3 second, kan? Untuk nge-call ke but service itu. Tapi kalau misal kita pakai model asinkronus, mungkin yang dihitung hanya 1 second. Karena yang request yang paling lama itu 1 second. Yang lainnya nggak terlalu dihitung, karena asinkronus tadi, konkurensinya tadi. Seperti itu sih. Mungkin bisa jawab nggak ya? Atau mungkin aku salah masuk dari pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa masuk. Soalnya Om Asrul langsung senyum emotikonnya. Ketawa. Asrul, Asrul. Asrul, Asrul. Oke. Oke, itu sudah jadi pertanyaan terakhir kita. Dan mohon maaf tuh teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dibaca. Karena memang saya berusaha untuk supaya pertanyaannya ikut ngalir. Jadi mungkin ada yang kelewat. So, thank you banget Om Surya. Dan kita akan masuk ke bagian terakhir. Om Surya, ingin kita simpulkan topik kita hari ini. Mungkin ada yang juga mau disampaikan ke teman-teman sekaligus memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Silahkan. Ya mungkin untuk biasanya kan teman-teman ini terutama yang pakai PHP biasanya kena bully ya. Apalagi terlebih di arah mikrosafisisi seperti ini. Enggak usah takut, enggak usah ini. Karena memang ya rata-rata yang bilang PHP jelek atau apapun itu sebenarnya mereka itu bilang kayak gitu. Karena memang kalau kita membuli PHP itu kita akan kelihatan jauh lebih ekspert ketimbang kita enggak membuli PHP. Biasanya kayak gitu. Kayak akan lebih keren aja gitu kalau kita bisa membuli PHP gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi enggak usah terlalu ini. Karena sebenarnya gini, bahasa apapun semua pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan seperti yang tadi saya omongkan di awal bahwa bahasa dan framework itu sebenarnya ya fast enough gitu loh. Udah cukup cepat. Yang bikin lambat adalah coding kita. Pastikan kita pahami dulu benar-benar kelebihan dan kelemahan bahasa sebelum kita pindah ke bahasa ataupun belajar bahasa yang lain. Karena beberapa kasus saya justru malah terbantu dengan PHP. Yang agak susah malah justru kalau kita pakai golang. Ada banyak pokoknya. Ada beberapa kasus. Jadi enggak harus kemudian kalau mau bagus ya pakai golang aja. Atau kalau mau bagus pakai PHP aja. Enggak bisa seperti itu. Balik lagi ke case by case sih kalau menurut saya. Jadi jangan pernah kecil hati. Terus belajar. Tapi benar dalam-dalam lah intinya. Jangan hanya tahu luarnya aja gitu. Harus benar-benar mau menyebur. Menyebur benar-benar. Terus belajar. Jangan puas. All right. Mudah-mudahan mencerahkan teman-teman. Jadi seperti yang dibilang sama Om Surya. Mari kita gunakan sesuai dengan peruntukan dan kuasai produknya. Biar teman-teman juga asik makanya. Pakai PHP asik. Pakai golang asik. Pakai nojit asik. Oke kalau ada teman-teman yang mau kontek Om Surya. Konteknya kemana? Nah akan hilang. Hilang suaranya. Oke gak apa-apa. Teman-teman bisa search Facebooknya Ojo. Ojo apa ya? Saya lupa. Ojo terlalu dipikir. Itu akunnya Om Surya. Oke. Thank you banget nih teman-teman yang sudah hadir. Ada salah 41 viewer masih betah untuk mengikuti topik ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mendukung terselenggaranya program ini. Om Surya lagi ini nih. Hilang lagi internetnya mungkin problem. So kita akan masuk ke pengumuman. Dan teman-teman kita... Ini deh. Saya tunjukin deh sebentar. Mungkin mereka pada penasaran pengen lihat. Maaf-maaf koneksinya parah. Parah-parah-parah. Maaf koneksi lagi di rumah lagi parah tuh Mpen ini. Aduh mohon maaf sekali. Maaf sekali Om Peter. Mungkin nanti bisa... Oh keren lah kita kopdar. Kita kopdar lagi ya. Oh siap. Oke. Jadi orang kalau mau kontak ke Om Surya kontaknya kemana? Bisa di Facebook. Yang biasa yang ojo terlalu dipikir. Atau bisa via WA. Atau pakai GitHub. Di GitHub itu lengkap semua yang di GitHub. GitHub.com slash ad3n. Itu lengkap. Ada email. Ada nomor WA-nya juga. Jadi bisa via itu sih. Oke. Tadi saya sudah sempat kirim di link-nya. Jadi teman-teman bisa lihat link-nya di situ. Oke. Thank you buat Om Surya yang sudah berbagi cerita dengan kita. Waktunya sampai lewat-lewat banget. Sebagai pengumuman teman-teman kita akan ketemu nanti di hari... Tanggal 27 berarti minggu depan. Terakhir di bulan ini kita akan ketemu dengan topik fotografi. Mungkin teman-teman agak lucu juga baca MBP kita nanti di minggu depan. Tapi saya merasa bahwa dunia fotografi juga merupakan part of dunia IT juga. Karena kalau website mau apapun produk-produk pasti ada fotonya dan mesti ada tekniknya. Nah kita akan belajar dari orang yang ekspert di dunia fotografi. Dan kita akan berdiskusi dengan Om S. Suprapto. Beliau adalah dosen juga tapi juga pehobi foto yang sehari-harinya ngajar di STMik Amik Bandung. Oke kita akan ketemu minggu depan dan Om Surya thank you banget. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah lakukan. Ya it's okay. No problem. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!